Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan usah, na'am, ta'fadhali Assalamualaikum Ahfan Ustaz, mau bertanya ini Untuk ketika kita sholat di rokaat ke 3 atau ke 4 gitu Kita kan ngikutin imam gitu Ustaz Kan pas waktu rokaat ke 3 atau ke 4 kan Imam tidak mengeraskan suaranya ya Ustaz Kan berarti kita baca Al-Fatihah tuh Ustaz Kalau baca Al-Fatihah itu Anak perhatikan itu kalau untuk orang-orang itu Dia nggak ilisannya itu nggak mengucapkan loh Ustaz Apakah itu diperkenankan atau memang harus secara lisan itu Kita ucapkan gitu Ustaz Terus yang kedua Ustaz Untuk sholat sunah itu Anak kan biasanya kalau misalkan kodaroan Misalkan ada urusan yang mungkin harus dikerjakan gitu ya Anak tuh hanya membaca Ketika sholat sunah itu hanya membaca Al-Fatihah Tanpa membaca surat yang lain Itu gimana Ustaz diperbolehkan atau tidak Masya Allah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Iya tadi kita Sudah membahas Madhab Syafi'iyah Dalam urusan Al-Fatihah Dimana Imam Nawi menyebutkan Bahwasannya wajib baca Al-Fatihah Munfarid dan Imam Berkaitan dengan makmum Disebutkan disini ada khilaf Yang sohi Makmum itu Wajib baca Al-Fatihah Ketika sholat sir Bacaannya Imam sir Itu wajib dia baca Al-Fatihah Dan kalau bicara wajib Al-Fatihah Berarti membacanya itu Membaca Sekali lagi ini berkaitan dengan Pertanyaan yang pertama tadi ya Berkaitan dengan amalan hati Dan amalan lisan Jadi orang baca Quran itu Adalah membaca Ini amalan lisan Kalau hati tetap harus hadir ya Walaupun gak hadir sebenarnya hati itu Akan mengurangi pahala Tapi sholatnya sah Kayak orang baca buku ya Orang baca buku ini Ya baca Dia baca dengan matanya Baca dengan hatinya Nah Lisannya gak Gak bergerak Tapi dia juga bisa baca Dengan lisannya Allah Azza wa Jal Memberi anugerah Dan memuliakan Atau dia dengan suara pelannya Sedangkan membaca Al-Quran Membaca Al-Fatihah tadi Itu harus dibaca Dengan lisan Maka kalau dia Cuma diem doang Rukuknya pun juga Diem Berarti dia gak baca apa-apa Oh dengan hati Ini bukan amalan hati Ini amalan lisan Jadi harus membacanya dengan lisan Barakallah Ada pun Pertanyaan yang kedua Berkaitan ketika surat sunnah Dia hanya Membaca Al-Fatihah saja Ya Sesah Boleh-boleh saja Gitu loh Tapi disebutkan Kalau Al-Fatihah tetap Wajib ya Ketika surat sunnah Berkaitan dengan suratnya Maka dianjurkan Ketika engkau mungkin Waktunya pendek Ini juga Subhanallah Jadi solusi ya Buat teman-teman yang Imannya sedang futur Imannya sedang turun Ketika dia surat sunnah Dia sudah berpikir Aduh panjang Udah Engkau pakai wajibnya Wajib-wajibnya Engkau kerja Al-Fatihah Seperti itu Ketika ruku Engkau juga gak terlalu panjang Yang penting itu Maknina Ketika berdiri juga Seperti itu Ketika sujud pun Engkau bacaannya gak panjang Yang biasanya Engkau baca doa Macem-macem Engkau mungkin gak baca Tapi yang jelas Solat musah Karena syarat Dan rukunya terpenuhi Seperti itu Hada wallahualam Bissah